Bolak balik ya Presiden Jokowi ke Jawa Tegah, diduga kuat merupakan manuver Presiden untuk mendulang suara bagi pasangan Prabowo Gibran dan mengeru suara pasangan Ganjar Mahfud serta PD Perjuangan di Gandang Banteng. Meski tak mengaku sedang berkampanye, berbagai aktivitas Presiden dalam tiga pekan terakhir jalan pemilu mirip dengan orang yang sedang berkampanye. Saya akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Wakil Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, ada Miftah Sabri, kemudian Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Koirul Umam. Selamat malam Bang Noel, Bang Miftah dan juga Mas Umam. Selamat malam, saya mulai dari Bang Miftah dulu. Tanpa diklaim sebagai kampanye, benarkah apa yang dilakukan Presiden belakangan ini secara prinsip sudah seperti orang yang sedang berkampanye untuk paslon Prabowo Gibran? Kita memang kalau mencerpati langkah daripada Jokowi Senior ini, menunjukkan bahwa memang beliau ini masih doyan dan masih mau jadi kandidat. Karena rekam jejak beliau ini kan selalu jadi kandidat ya. Sehingga beliau lupa bahwa beliau adalah seorang Presiden yang akan mengakhiri periode keduanya dan dia tidak bisa maju lagi, harusnya dia melakukan langkah-langkah yang bersifat statemanship gitu ya. Penuh kenegarawanan, mempersiapkan kepemimpinan selanjutnya dan dia nggak usah ikut-ikutan. Problemnya, karena beliau yang tadinya mau coba tiga periode nggak bisa, lihat lagi aturan konstitusinya mau coba Prabowo-Jokowi juga nggak bisa, akhirnya melakukan satu langkah manufur politik dengan memainkan produk derivatif daripada Prabowo-Jokowi yang nggak bisa menjadi Prabowo-Jokowi Junior. Ini memperlihatkan, beliau lupa yang kandidat itu anaknya Jokowi Junior, bukan dia. Nah menurut saya, inilah kita sangat menyayangkan apabila Pak Jokowi yang new Jokowi ini, new Jokowi yang sudah berbeda dengan, apa namanya, old Jokowi gitu ya. Old Jokowi itu lahir menurut saya dari gerakan masyarakat, partisipasi dukungan berbagai lapisan, penuh inspirasi, dan apa namanya, ada idealisme daripada beliau naik ke puncak kekuasaan dari Solo, Jakarta, dan di Presiden. Nah hari ini, praktek-praktek kekuasaan yang dilakukan demi mendukung anaknya ini, membuat beliau menjadi bias, dan biasnya ini menurut saya, sudah kalau bahasa Jawanya itu ngono yongono yocono, kalau bahasa dari kendalnya itu sudah too much gitu. Jadi sudah, tapi menurut teman kami juga di data kita, kita juga punya nota, ini sudah tidak ada artinya Mbak Jokowi ya. Jadi seluruh manuver Pak Jokowi itu sudah tidak ada artinya lagi, karena seluruh pendukung radikalnya, seluruh pendukung loyalistnya itu sudah bermigrasi. Dan migrasi itu tidak berhasil menciptakan dukungan absolut 50% lebih. Jadi ini menggambarkan yang lagi rame di media sosial, kalau Raja sudah banyak bergerak-bergerak, nah dalam dunia percaturan itu berarti sebentar lagi peluang diambang kekalahannya lebih besar. Coba kita dengar dulu jawaban Bang Noel ya, atas pernyataan Bang Miftah. Jadi Bang Noel, Pak Jokowi sekarang ini rasa-rasanya masih seperti kandidat, masih seperti kontestan yang sedang melakukan kampanye, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Jokowi Junior. Bagaimana itu Bang Noel? Ya nggak apa-apa, itu hak dari sudut pandang Pak Miftah ya, dalam menilai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan selalu mendapatkan skrotif yang sangat negatif, tapi ya itu cobaan. Dan biasanya dibahas dengan Jokowi dengan hal yang positif ya. Selama ini Jokowi sudah melakukan tindakan yang sebetulnya on the track, tidak ada yang keluar dari rail. Nah orang tidak sadar, Giblian itu bukan presiden. Giblian itu wah pres, presidennya itu capres itu prapungu. Kok takut banget, katanya anak ingusan, samsul dan sebagainya, bimbing sayur. Kok takut sekali sih dengan Mas Gibran, saya heran. Ini yang membuat kita mirisnya sudah, oh mekanismenya tetap mekanismenya melalui mekanisme pemilu. Suka atau tidak suka kan punya haknya. Kalau nggak suka dengan Prabu Giblian kan tidak memilih, nggak apa-apa. Kecuali pemilih kita dalam tekanan, di bawah senjata, itu yang kita lawan. Nah selama hak demokratiknya dijaga oleh undang-undang, berarti apa? Proses demokrasinya harus kita hargain dong. Nah ini kadang-kadang saya melihatnya, ya maaf, ada narasi-narasi yang terorkestrasi di publik, seakan-akan ya, ke depan ini akan ada pemilu curang, ada intimidasi, ada segala-galanya. Saya melihatnya justru yang kita khawatirkan kecurangan itu dari mereka yang menghidup pasangan Prabu Giblian. Karena kami sekali lagi, kami sangat menolak namanya pemilu curang. Karena kita mau pemilu itu dimenangkan dengan cara yang beradab, bukan dengan cara-cara yang curang. Berarti yang sedang ketakutan, yang sedang kelabakan itu bukan Pak Jokowi dan kubu Anda, tapi kubu sebelah ya, kubunya Bang Miftah? Ya saya nggak mau bilang, Pak Miftah lah, tapi ya sebelahnya lagi panik lah, sebelahnya gini, saya ingin mengarankan, udah angkat bendera putih lah, biar enak. Ah, gimana tuh? Bang Miftah, ada saran angkat bendera putih aja? Saya pikir nggak ya, kita justru makin panas kita, dukungan dari berbagai masyarakat yang non-politik ya. Kita lihat bagaimana kalangan civil society, middle class kritis, intelektual, tokoh-tokoh independen, dan terakhir misalnya seniman slang gitu, seniman slangnya sahabatnya Mas Noel kan, pendukung keras Pak Jokowi, orang yang bisa melihat, dan orang-orang ini orang-orang yang hatinya itu masih putih, dan melihat ini dukungan kepada Mas Ganjar itu, traksinya justru terjadi. Dan saya pikir, tadi mau ngingatkan begini Mas Yuki, bahwa yang dilupa, Pak Jokowi itu mahir menjadi kandidat, tapi beliau tidak mahir menjadi mastermind. Dan ketika beliau mencoba memastermind yang itu, dia udah punya rekor kalah di Jakarta. Dan kita ingat, situasi hari ini mirip sekali, ketika ada Ahok Jarod, Ani Sandi, dan, apa namanya, Agus Silvi. Itu kan, Ahok Jarod itu, seluruh pemilihnya, maaf, seluruh pemilih, daripada Agus Silvi itu, tidak ada yang memilih, apa namanya, pasangan, Ahok Jarod di round 2. Artinya, probability kalau kita ke round 2, maka seluruh pemilih, yang tidak memilih, Pak Jokowi, yang akan tidak masuk ke round 2, itu akan berpindah ke pasangan, bisa 3, bisa 1. Nah, situasi ini yang jelas sekali, menurut kami, dikhawatirkan oleh, pasangan di 0-2. Tapi terus terang ya, mohon maaf, Mas, saya setuju tadi dengan Bang Noel, ini adalah pemilihan presiden, people memilih, top of the ticket, orang memilih presiden, bukan wakil presiden, kita setuju, ada 2 presiden dari kalangan elit, dan ada 1 presiden rakyat, dari kalangan rakyat, temennya Mas Do juga tuh, presiden rakyat Pak Ganjar. Nah, artinya apa, dengan menaruh Jokowi Junior, sebagai wakil daripada Pak Prabowo, ini membuat, justru turun, jadi ini saya melihat, kalau ini misalnya ya, misalnya ini dulu Prabowo Erick, atau misalnya ini Prabowo dengan yang lain, dengan Prabowo Erlanda, atau Prabowo Bangdul, mungkin udah, yang diharapkan terjadi, justru, yang diharapkan ini adalah sekarang, insurance, jadi pemilihan Jokowi Junior ini, bukan untuk elektoral, insurance, sayangnya, insurernya diklaim gak bisa, dan menyebabkan akhirnya, Jokowi Senior, presiden kita. Jokowi adalah presiden, tidak hanya untuk orang yang memilihnya, Jokowi presiden seluruh rakyat, sehingga Pak, dia harusnya itu menyiapkan, dia mau step down itu ya, baik-baik, gak usah ikut-ikutan kampanye lagi, ini kan kasihan, Mas Gibran, harusnya kan yang kampanye itu, Prabowo dengan Jokowi Senior, bukan Prabowo Jokowi, Coba ditanggapi dulu, Bang Noel, sebentar, kita masih ada satu menit jelang azan, Bang Noel, saya berikan kepada Anda, tadi menarik ketika Bang Mifta mengatakan, Pak Jokowi itu bagus sebagai kandidat, tapi kalau sebagai mastermind, itu buruk, sudah ada track recordnya di Pilkada DKI Jakarta. Situasinya berbeda dengan 2017, apa, 2017, yang dimaksud Pak Mifta itu, itu kan Ahok, nah ini beda situasinya, 2024 sekarang ini, disini ada beberapa peserta pemilu, pokok-pokok yang terlibat dalam proses pemilu, mereka punya barisan mata yang loyal, misalnya Pak SBI dengan AHI-nya, kemudian Pak Prabowo dengan barisan perhukum Prabowo-nya, dan Jokowi dengan barisan Jokowi-nya, beda sekali Pak, beda sekali dengan situasi 2017, dan kenapa kami punya keyakinan pemilu 2024 ini dengan satu putaran, karena dengan beberapa variable yang tadi saya sampaikan, itu menjadi kami yakin bahwa, 2024 nanti satu putaran, dan semoga kawan-kawan yang keluar Prabowo-kidak, kita sambung nanti ya, jeda azan dulu ya, jeda bapak-bapak, nanti kita sambung lagi dengan perdebatan ini, Pak Bersa tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Dengan stepan baru, ikut kampanye, maka saat ini, kita akan memadirkan, karena proses tidak netral, pasti akan berjalan. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Ini kan boleh berpolitik, enggak boleh, menteri juga boleh. Presiden sebenarnya sudah berpihak, Pak Jokowi. Apakah keberpihakan ini mau diperdebatan? Saya kira enggak usah. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi harus ada perubahan? Baik, kembali lagi di Prime Time News, Pak Persa. Mas Umam, sekarang saya ingin minta analisa Anda. Benarkah bahwa dalam pemilu 2024 ini, sebetulnya yang dominan itu bukan pertarungan antar kontestan, tapi it's all about Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membuat ini seperti it's all about him. Apakah begitu? Ya, Mbak Zulfia, kalau misal kemudian Pak Jokowi melakukan segala cara, hal itu menjadi agak logik, karena dia melakukan pertaruhan sangat besar, dengan mengajukan anaknya menjadi Baslon, nomor dua, menjadi jawab Presa Pak Prabowo. Karena menang atau kalahnya Gibran dalam konteks ini sebagai kontestan di 0-2, akan menentukan keselamatan nasib politik, dan juga tentu di lingkaran terdekat beliau. Maka kemudian inilah yang kemudian menciptakan sebuah potensi konflik of interest. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di saat ini, sebenarnya memang betul Pak Jokowi tidak pernah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari tim sukses, kemudian melakukan kampanye terbuka, tapi sebenarnya yang dilakukan itu adalah sebuah proses kampanye yang kemudian secara tidak langsung memberikan political endorsement secara terselubung kepada salah satu Baslon dalam konteks ini adalah 0-2. Misal kemarin makan bakso dengan Pak Prabowo, sementara di saat yang lain, Menko-nya yang satu lagi, Pak Mahfud, untuk bertemu Presiden saja harus ngantri dulu misalnya, lewat Mensesnek, Pak Pratekno. Artinya, bahwa ada semacam barrier yang kemudian ini adalah bagian dari realitas politik praktis menjelang mobil pres yang akan datang. Tetapi dianggap itu tidak, Mbak Zilvia, bahwa aktivitas Pak Jokowi yang semakin intens, terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, adalah sebuah respon terhadap situasi yang kemudian memunculkan kekepanikan tampaknya di kubu 02 yang mengalami stagnasi elektoral. menjelang pil pres yang praktis tinggal dua minggu ini. Karena target menang satu putaran, seharusnya, kalau misalnya menghitung-hitungan di atas kertas, barangkali bisa dilakukan. Tetapi kemudian, ternyata ada stagnasi elektoral yang salah satu faktornya adalah tampaknya basis pemilih loyal Pak Jokowi di 03, di PDIP terutama, sudah mulai terkuras habis. Sementara, dari basis pemilih loyal Pak Prabowo, yang selama dua kali pil pres sebelumnya di 2014, 2019, tampaknya mengalami faksionalisme yang juga cukup signifikan. Sebagian masih bertahan menjadi loyalis Prabowo, tapi di sisi yang lain, sudah mulai berges, cukup signifikan, ke kubu 01, terutama, ke Anies Baswedan, dan juga Muhammad Iskandar. Situasi ini yang tampaknya kemudian, betul-betul membuat keuntungan Jokowi ini untuk melakukan akselerasi setidaknya di menit-menit terakhir, sekedar untuk mengajukan insentif elektoral 1, 2, hingga maksimal 3 persen untuk menggenapi target kemenangan satu putaran ini. Berarti, Mas Umam, yang Anda baca, sampai saat ini Presiden masih memilih untuk melakukan kampanye terselubung. Jadi menurut Anda, apakah Presiden Jokowi tidak akan kampanye terbuka, tapi kampanye ala Jokowi itu adalah memamerkan keakrapan dengan Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, kemudian membiarkan masyarakat yang menginterpretasikannya sendiri? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi per hari ini, itu adalah sebuah bentuk perpihakan yang sudah sangat terbuka, sudah sangat vulgar. Tetapi kemudian, secara legal formal, seolah tidak bisa diartikan itu sebagai kampannya, karena memang tidak ada istilah coblos, tidak ada istilah pilih, atau tidak ada bentuk endorsement dalam konteks elektoral di TPS. Tetapi keberpihakan, intensitas, dan lain sebagainya, itu sudah sangat vulgar. Disampaikan untuk memberikan dukungan kepada Pak Pol nomor urut dua. Kalaupun kemudian, per hari ini, yang disangsat adalah Jawa Tengah dan juga Yogyakarta, salah satunya, kalau misalnya kita gunakan kalkulasi elektoral secara teritorial, terutama di basis-basis provinsi yang memiliki DPT yang terbesar, target utamanya adalah mengerus basis pemilih loyal dari PDIP, dari pemilih loyal Mas Ganjar itu sendiri. Karena kalau misalnya kita cermati, Jawa Timur tampaknya akan terbagi, terdistribusi secara merata, di masing-masing paslon, memiliki kaptif market yang cukup kuat dan juga kompetitif. Jawa Tarat, yang kompetitif salah satunya adalah Prabowo dan juga Anies Aswedan, di Banten juga relatif sama. Nah, tetapi kemudian, di Jawa Tengah, ada sebuah fenomena kanibalisme elektoral yang kalau misalnya kemudian bisa dimenangkan oleh sel-sel kekuatan politik Jokowi dengan mengurah jabis, terutama mencoba untuk mengambil alih dominasi kekuatan BDIP di Jawa Tengah dan juga Jogjakarta, maka bisa mempertebal potensi elektoral di sana. Karena praktis per hari ini, BDIP memiliki penguasaan 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Kalau misalnya kemudian kita sekarang melihat Jokowi begitu aktif, pondar-mandir di sekitar Jawa Tengah, di sekitar Jogjakarta, salah satunya adalah target untuk mempertebal itu dengan target menang satu putaran. Tapi saya kosong satu dan kosong satu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jadi, Mas Umang, tidak ada istilah coblos yang keluar dari mulut Pak Jokowi, tapi ada bagi-bagi Bansos. Coba kita simak dulu pernyataan dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto berikut ini. Seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga Bansos bukan kebijakan Presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di BDPRRI sehingga pembagian Bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintah negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak. Termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk hayat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Kibran. Ini penyalahgunaan politik Bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintah negara yang baik. Bahkan Ibu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Bang Noel bagi-bagi Bansos itu jadi taktik Presiden Jokowi untuk mendulang suara untuk Prabowo Kibran. Bagaimana tanggapannya Bang Noel? Ini ngawur lagi Astok ini. Inilah kemarin saya sudah usulkan ke Presiden dan juga ke Pak Prabowo itu Bansos-Bansosnya diisi aja mukanya Astok sama Harun Masiku dan Presiden setuju tuh senang katanya itu bagus ide-nya cemerlang. Ini sedikit-sedikit politisasi Bansos kan itu sudah programnya sudah tersedia kecuali itu bukan program yang sudah tersedia baru boleh bilang jangan politisasi Bansos kan kita selama ini ketahui bahwa Menteri Sosialnya kan Burisma sebetulnya dia tidak percaya dengan orang yang didelegasikan di Pembangun Jokowi atau gimana kan bisa dicek alat Burisma persoalan aliran Bansos itu kemana kadang-kadang saya jadi apa malu dengan sikapnya Astok ini sebetulnya segen partai besar harusnya sikapnya tidak sekerdil ini ini menunjukkan sosok orang yang kerdil nih cara berpikir beliau kan tahu sekali arah Bansos itu kemana nolak-nolak Bansos tapi faktanya rakyat menerima tuh sebenarnya yang dilawan Astok ini bukan soal Bansosnya dia melawan ketakutan dirinya ini kan dia sedang terteror dengan perilakunya nih Astok ini jadi semoga nanti ya saya usulan saya ke presiden nanti Bansos itu ya sudah mukanya Astok aja sama Harun Mas Sikulah biar bagus ya begitu Pak Silvia oke coba Bang Mifta jawabannya begitu dari Bang Noel politisi Bansos itu bukan politisasi tapi itu bentuk ketakutan dari PDI Perjuangan bagaimana Bang Mifta saya pikir saya pikir saya pikirkan saya pikirkan kita lihat soal polisinya ya bahwa tadi saya baca di media yang cukup kredibel Bu Sri Biliani sudah menyampaikan posisinya bahwa memang bantuan sosial ini diperlukan bantuan pangan khususnya ya tapi ini publik mesti mengerti bahwa ini adalah sebuah kebijakan politik bersama yang disepakati oleh Presiden dan kekuatan di DPR tapi memang kan kita juga harus tetap awas gitu ya bahwa jangan sampai Bansos ini dianggap bantuan daripada Jokowi Tenior ini adalah kebijakan pemerintah dan angkanya itu lumayan besar apa namanya ada apa namanya besar sekali angkanya artinya ada 200 BLT ada BLT sebesar 200 ribu selama 3 bulan 600 ribu yang itu sialnya Januari Februari Maret nah ini kan kenapa harus kita sudah sepakati Presiden dan DPR tapi kenapa harus dilakukan sebelum pemilu nah ini kan kalau siapapun lah yang mau menang dan kebetulan hari ini kan yang menjadi incumbent itu adalah Prabowo Jokowi Junior harusnya kan ini semuanya adalah newcomer newcomer kan tidak ada satupun pasangan yang menjadi incumbent tapi karena ada manuver politik daripada Jokowi Senior maka Prabowo Jokowi Junior itu menjadi incumbent dan karena dia incumbent dia itu punya incumbent insentif dan wajar saja kekuatan politik lain itu lebih melototin gitu supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran karena kenyataannya kalau anda incumbent itu kan anda apa namanya punya power gitu sehingga kalau punya power ya cenderung untuk bisa dikorak nomor saya mau melihatnya kesana jadi tidak ngelantur kemana-mana soal memasangkan foto dan sebagainya dan mungkin begini mas Noel coba kita lihat ini tidak dengan naratif hate gitu ya kebencian begitu coba kita lebih mengedepankan harmoni dan love kasih sayang kalau mau menang terhormat Prabowo Jokowi Junior itu berani aja ngomong ya gak ada ya siapapun pendukung Prabowo Jokowi Junior ini gak ada yang boleh memanfaatkan unsur-unsur aparat negara jangan memanfaatkan misalnya bantuan-bantuan sosial ini untuk kemenangan sehingga anda bisa menang dengan terhormat jadi mas saya kita melihatnya jadikanlah proses pertarungan ini pilpres ini memang pertarungan yang terhormat jadi jangan kita melakukan segala cara untuk supaya menang mentang-mentang ayah daripada salah seorang kandidat ini masih duduk menjadi seorang presiden jadi sebenarnya disitu mas Noel jadi jangan ngantur kemana-mana gitu maksud saya gak ada hubungannya itu antara apa namanya dikarir dikirir saja gak usah nyerempet-nyerempet pasangin foto mas Hanstho saja nah itu kan ada head itu ada unfinished business ini antara Noel dengan mas Hanstho kalau kayak gini masih ada dua kita lanjutkan lagi ya perdebatan ini ya oke terima kasih Bang Mifta, Bang Noel terima kasih sudah bergamu bersama kami di perantai sehari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang